Intro Mahalini Rahatnya memberi sinyal kuat yang tak biasa pada update terbarunya yakni terkait hubungannya dengan Rizky Febian Update Mahalini ini bisa disimpulkan melebihi kapasitas gigabyte wifi tetangga dan kecepatan cahaya Ura! 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 Adalah berangan untuk masa depannya yang cerah dan bahagia bersama Rizky Febian Apalagi kalau bukan ingin secepatnya melakukan persilangan bersama Rizky Febian hingga sel telurnya dibuai embri-embrio dasyatnya Aiki yang notamenya orang julimpun pelihatannya bisa normal sesaat ketika berada di posisi mereka Ya, kita ketahui bersama Kehadiran buah hati setelah menikah Adalah impian setiap pasangan Untuk melengkapi kebahagiaannya Hal inilah yang kini terpikir atau berada di benak Mahalini Raharjar Bahkan angan Mahalini ini pun sangat tertata dengan baik Dengan harapan secepatnya bisa terwujud Aku mau punya konser sebelum nikah Punya konser setelah nikah Punya konser bawa anak Aku nyanyi Amin Tulis Mahalini pada update terbarunya Senin 30 Mei 2022 Di tengah malam buta Bukapan Mahalini ingin menikah Memang sudah beberapa kali ia ucapkan Baik saat podcast Saat live di media sosial pribadinya Dimana tak jarang beberapa penggemarnya Mempertanyakan Kapan nikah Bahkan yang terbaru nih Waktu Mahalini dapat undangan bangun di kota Padang Beberapa waktu lalu Ia dengan raut wajah riang gembira Menjawab pertanyaan penggemarnya Kata Mahalini melalui live tahun depan Singkat Mahalini tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya di rumah makeup Nanti kita ulang ya bun Liburan bareng ya bun Ini sama Iki mencari cuan dulu ya bun Kita nabung buat inilah ya Buat Keliling dunia Keliling dunia Buat akhir tahun kita mungkin liburan lah ya Terus bagaimana dengan keseriusan Rizky Febian pada Mahalini? Sepertinya tak perlu dipertanyakan lagi Bahkan Aiki pernah minta pada Bunda Natali Istri tersayangkan Sule Ayah Aiki Wah Aiki kata Bunda Natali Sudah ngomong atau minta untuk nikah tahun depan Ia sih udah kode-kodean ya Dari kemarin burpun Menjauh suami manusia gitu Maksudnya di saat kita nama dia Terus dikasih jodoh Dikasih pernikahan Itu adalah suatu tanggung jawab gitu loh Terus juga kalau ke depannya juga Memang menjalankan apa yang harus dijalankan gitu Kalau memang sudah menjadi istri Ya menjadi istri Udah siap nih kayaknya Udah siap Aku dari kita Dari kita udah dikasih cobaan aja Itu misalnya cobaan sebelum menikah Atau sesudah itu juga berat Aku juga sampai di detik ini tuh udah berat gitu loh Jadi Diterima aja Memang hanya masih nikah ya Nika kalau Tidak dulu ya Berarti aku disuruh bertarik dulu Dulu Sudah di datang terus itu dari kan Sule Aku udah dapat terus itu terima kasih Sule Selebihnya Untuk melihat saksi keromantisan Hingga memenuang berlainya Sumpuda berkali-kali mereka tampilkan Di depan publik Baik saat manggung Undangan TV Maupun saat ngonteng bersama Semua lengkap tersaji keromantisan mereka Membuat para calon dan penggemar setianya Lupa berkedip ketika melihat momen mereka ini Tak peduli tua muda Dan semua usia Bahkan pun tak sedikit ikut larut dalam perjalanan cinta Kedua pasangan yang resmi berstatus pacaran pada 7 Februari 2022 lalu ini Namun Untuk tanggal Bulan Pada tahun depan Mereka akan melepas masa lajangnya Belum ada yang mengetahui Tapi Setidaknya komitmen atau rencana mereka menjalani hubungan kejenjak lebih serius Mereka sudah buktikan Artinya Sisa menunggu Rido yang maha kuasa Sebab Manusia itu Hanya sebatas merencanakan Yang menentukan segalanya Adalah Tuhan yang maha esa Kerja ya kerja Kita pulang kerja Kita tetap balik lagi mikirin hal itu Ngerasa sepi Ngerasa ini Bener-bener Akan mengajarkan aku Apa arti ketulusan cinta Sampai Rasanya gak akan pernah bisa Aku kenal sama Rini Gitu ya Aku kenal sama Rini Terus Kaget aja juga Kilihat Rini Ternyata Se-support itu Sekecil itu Gak nyangka Aku juga Bisa sampai sebegitunya Agar kalian tahu Rasanya Gimana dicimpai Dan disayang Seseorang Agar kalian Bisa menghargai Cinta tersebut Gak mungkin gitu Perhatian itu tuh Ada di dia Ke iki gitu Selalu diingetin Untuk selalu Ada buat Ayah, Bunda, Rijan, Putri, Ferdi Sempurna Apa adanya satu sama lain Karena kalau Misalnya kalian udah gak bisa Ngerima apa adanya Ya Ngapain pacaran Karena kan Misalnya pacaran kan Tujuannya bukan Bukan pacaran aja Pasti kan buat Kedepan-kedepannya Akan Menjalani Dengan orang yang sama Mungkin harapan kita Sampai tua Ya kan Kalau lo gak bisa Menerima pacar lo Apa adanya Masa lo suruh Pacar lo pakai Perfume aja Fake Maksudnya kayak Lo gak bisa Bauin Baunya dia Yang asli Itu suatu hal kecil Ya Itu kan Berarti lo gak bisa Menerima dia Gitu Menerima apa adanya Kalian jangan lupa Bahagia Gak apa-apa Kalau manusia itu Cukup punya egoisnya Masing-masing Tapi dia nikmati aja Jangan dipaksakan Untuk bahagia Karena nanti bahagia Pasti datang pada Waktunya Biasanya feeling aku tuh Sekuat Sekuat ya Nanti lagi nunggu Kebahagiaan ya Ya semuanya Ya untuk menabung Untuk masa depan Masa depan Yang sudah Semakin dekat Kan Iya Apa harapan Kamu Untuk hubungan kita Ke masa yang akan datang Walaupun kita perbeda Tapi aku harap Kita selalu berpegang erat Untuk sampai nanti Ke buah Apakah kamu Apakah kamu Tidak mau mencari Orang lain di hidup kamu Tidak Kenapa dulu Aku mau Alasannya Karena aku sudah Berkomitmen Bahwa kamu Untuk penjadian terakhir Terus ikuti channel Berbagi cerita ini Untuk mendapatkan Update-update Informasi dari para Figur pekerja seni Tanah Air Dengan cara Subscribe Dan menekan Notifikasi lonceng channel Berbagi cerita ini Agar tidak ketinggalan Informasi terupdate Dan gratis Terima kasih Terima kasih